yo bro, oke kali ini gue bakal lanjutin lagi game Harvestmon Light of Hope nya oke sekarang gue udah sampai ke part 11 untuk game Harvestmon Light of Hope ini kenapa gue lanjutin Harvestmon yang Light of Hope karena dari kemarin udah ada beberapa orang yang minta untuk lanjutin lagi karena dari kemarin gue juga udah terlalu fokus untuk main Harvestmon yang Aeroflip Valley jadi kali ini kita main untuk Harvestmon Light of Hope dulu dan untuk komentar semua yang komentar kemarin itu udah gue bales dan gak bakal gue bacain disini karena beda game takutnya takutnya ada orang yang emang nonton game Harvestmon Hero of Hope Valley doang terus gue bacain komentar ya gak tau dia gak nonton game yang versi ini jadi nanti gue bacain ulang mungkin di episode besok karena besok baru kita bakal main Harvestmon Hero of Hope Valley lagi dan sekarang gue udah sampai ke part 11 gue mau ingetin dulu kemarin di part 10 kita itu berhasil untuk upgrade rumahnya si Doc Doc itu salah satu inventor disini bukan salah satu sih emang dia dia tuh sebagai inventor gue bakal kasih tunjuk karakternya kayak apa ini dia ini namanya Doc dia ulang tahun di tanggal 14 winter oke dan si Doc ini biasanya setiap kita abis memperbaiki rumah salah satu penduduk itu kita kalau misalkan ke daerah itu kita bakal dapet cut scan atau event tertentu tapi ternyata dari kemarin gue kesana ke daerah rumahnya Doc tapi gak dapet apa-apa gue juga gak tau kenapa mungkin apa emang gak ada tapi gak tau jadi gue ngerjain ngerjain ladang seperti biasa dan uang gue udah nambah 500 gold dan ada request baru oh ada satu request lagi ternyata ada satu request lagi ternyata gue merupakan ini yang ini kita belum dapet yang ini si Melanie minta wall 2 biji dan kita belum dapet dan ini Jane yang kemarin yang rambut hijau yang awal-awal pertama kali kita temuin dia minta bawang disini 2 biji dan gue udah nanam bawangnya sebanyak 10 biji atau 11 biji gue lupa gue udah nanam itu bawang dan ternyata ini ada baru lagi si Gus Gus minta iron ore 2 biji gue gak tau gue punya iron ore apa enggak gue malah belum dapet ini inian ya emailnya email dari Gus atau pesan dari Gus gue belum dapet tapi disini udah ketauan Gus itu minta 2 biji iron ore sementara kayaknya gue gak punya 2 biji iron ore kayaknya ya tapi kita cek dulu kalau emang kita gak punya nanti kita bakal langsung ini in aja cari iron ore oh oh gue punya 6 oke gue punya 6 jadi kita langsung bisa ngerjain event atau request dari Gus dan lumayan buat ngedapetin apa tadi ya potato ya oh tomato oke main buat ngedapetin tomat 15 biji dan kita bakal langsung keluar aja oke seperti biasa loading di game ini lama banget nah oke wow oke ini udah pada tumbuh semua ini ada kru caci siroan oke ini mungkin surat dari nah ya bener ini adalah surat dari Gus oke oke dia intinya minta apa bantuan kita untuk dapetin apa tadi ya iron ore banyak 2 biji dan kita ternyata udah punya udah punya iron ore nya banyak 6 biji jadi nanti kita bakal langsung ke tempat si Gus untuk ngasih hadiahnya atau ngasih requestnya dari dia dan kita dapetin hadiah kita yaitu tomat sebanyak 5 biji tapi bukan tomatnya ya tapi bibit tomat gue gak tau bibit tomat bisa ditanam sekarang atau enggak nanti kita lihat dulu deh di ituan hari ini gue pengen ngebangun rumah salah satu penduduk yang gue bilang dari kemarin gue pengen ngebangun gue pengen ngebangun rumah yang ada di atas inian apa di atas rumahnya si Sally sama Naomi gue pengen ngebangun rumah itu karena kemarin waktu gue lihat rumah itu salah satu syarat yang paling susah di daerah kota nah rumahnya tuh yang ada disini nih ini yang paling bawah ini rumahnya si Naomi tengah-tengah ini yang warna pink sebelah kanan disitu dan gue lihat syaratnya itu lumayan susah kita ngebutuhin 3 biji tulip kalo gak salah dan gue sampe nanem 2 biji tulip disini tapi entah kenapa tulipnya kagak numbu-numbu gue gak ngerti dan ops ini enggak oke oke ini kita siram dulu kita lakuin dulu apa yang emang harus kita lakuin habis itu baru kita bisa langsung cabut untuk ngerjain ini gue nanem bawang ya onion gue nanem onion 10 biji 1 2 3 4 5 ya ya sekitar 10 biji gue tanem dan yang sebelah sini gue nanem gandum 4 biji ah ini kayak kepecah lagi nah ini gue nanem gandum ternyata 6 biji gue tanem gandumnya oke nah ini ada sand kita lihat dulu tadi kita bakal dapet tomato karena kalo kita nyelesaikan quest kita bakal dapet tomato kita lihat oh salah kita lihat dulu tomato itu tumbuhnya berapa lama dan tumbuh di musim apa aja kita lihat oh ini dia ah tomato tumbuh di musim depan musim summer sama musim fall oke dia tumbuh sekitar 6 hari baru bisa dipanen jadi hitungannya tomat itu gak bisa kita pakai sekarang jadi harus kita pakai nanti di season summer atau fall oke jadi kita mungkin dapetin ini ya udah gitu doang dapetin doang tapi gak masalah kita kerjain aja eventnya terus ini kita jual dulu karena gue pengen ngebeli eh ngebikin ngebikin ngebangun rumah yang ada di bawah oh gak salah butuh sekitar 1500 oke ini kita jual-jualin kita dulu belum kurang nah oke oke kita langsung jual karena udah semua dan kita bakal langsung ke tempat kota buat langsung benerin aja gue gak pengen lama-lama karena dari kemarin gue bener-bener bingung mau ngapain disini dan sekarang gue udah oh salah oh bener disini jalan ya kan gue masih rather dekader untuk jalan di daerah sini nah ini rumahnya ini kita mau benerin rumah ini gue gak tau ini rumah siapa tapi kalau disini tulisannya ini rumahnya ciril gue gak tau bacanya ciril atau ciril gue gak tau dan ini syaratnya tuh stone 5 biji lumber 15 biji sama tulip 3 biji sama uang dari biaya repairnya itu sekitar 1500 gold disini gue ngumpulin lama banget sampai akhirnya gue gak main game ini lama karena untuk ngumpulin uang disini itu harus kita tanam sendiri atau kita jual dari bahan tambang tapi gue masih belum tau gimana cara jual bahan tambang karena masih belum ada toko untuk menjual bahan tambang menurut gue sih gitu langsung jual aja eh langsung jual langsung kita bangun aja dan kita lihat oke ya cuma warnanya doang yang terganti oh oke ah ah oke si Rowan disini bilang kalau yang tinggal disini tuh cowok dan cowok ini bener-bener jago banget sama mancing dan kita disuruh datang kesini lagi untuk apa minta saran eh dia mungkin bakal ngasih kita saran tentang apa ya tentang mancing mungkin kita belum punya pancingan loh kita dapet pancingnya dari mana ya gue bakal dapet pancingan dari mana ya oh iya gue juga pengen ngebangun barn yang di atas ini udah diselesai kita udah gak bisa masuk tetep masih gak bisa masuk besok pagi kita bakal kesini gue pengen ngeliat apa bakal dapet cutscan atau enggak soalnya rumah dok gue gak dapet cutscan-nya sama sekali gue gak ngerti kenapa tapi emang itu yang kejadian oke kita bakal langsung ke atas karena gue kepengen untuk ngebangun apa itu namanya ngebangun dari si apa ya emm barn karena karena disini kita punya syarat untuk atau request dari si oh salah karena kita disini punya request dari siapa ya melani untuk bikin wall 2 biji dan kalau mau bikin wall otomatis kita harus butuh hewan karena yang gue tau salah satu syarat itu dan otomatis kita harus benerin ini material stone 10 biji dan uang sekitar 1500 dan ini pasti bener-bener lama kalau lo yang main game ini pasti lo tau gimana caranya ngumpulin material stone itu susah banget lo harus nah bener-bener susah lah terus untuk ngumpulin uang 1500 itu bener-bener gampang sebenernya tapi rada susah karena lo harus ngumpulin berulang-ulang lo harus muter otak lo dimana lo harus nanam lagi terus abis itu lo harus beli barang baru atau lo keep uangnya gitu ya kita jualin dulu yang tadi semuanya aja gue jual karena gue gak tau kalau biayanya semahal itu tadi oke kita jual terus ini kita beliin barang kita bakal beliin apa kali ini gue pengen yang cepet tumbuh aja jualin pebersip gak mau oke apa ya jabung jabung butuh waktu 6 hari seleri 6 hari gue pengen yang cepet oke mau kamu ini ah gue pengen seleri aja eh bentar oke jangan seleri ini aja karena bentar lagi takutnya akhir musim dan kalau sampai akhir musim berarti gue takut gue gak tau gue gak pernah akhir musim disini yang gue takut kalau sampai akhir musim disini nanti bakalan apa namanya tanemannya hilang semua kayak kita main di harvestman harrowly valley setiap di akhir musim di harvestman harrowly valley taneman lu pasti bakal langsung pada layu semuanya oke tungguin dulu seperti biasa lama oke kita bakal langsung ke tempat bus untuk ngasih ini kita ke tempat bus mana dia busnya eh kemana sih jalannya oh iya bener disini gue ngasih cader bener-bener loh ini eh gimana dia gimana itu oh di rumahnya oke disini dong berarti rumahnya nah oke kita lihat si goose dan buat ngasih request untuk salah satu event atau apapun itu lu tinggal ke bus terus pencet aja langsung nanti dia bakal langsung give the request item lu bisa langsung kasih aja atau give aja langsung ke bus dan it's going oke kita kasih iron ore nya eh bener ya iron ore high quality material oke make sure it's all oke request complete dan kita dapet tomato sebanyak 15 biji ini lumayan buat kita ngirit di bulan depan dan jangan lupa untuk kasih hadiah gue belum kasih hadiah sama sekali ke penuh salah satu penduduk apalagi penduduk cewek kemarin melani sempet gue kasih hadiah satu biji terus jen sempet gue kasih hadiah satu biji tapi yang lain belum pernah jadi kalau lu yang main game ini jangan lupa juga untuk ngasih hadiah ke penduduk caranya lu tinggal hold aja barang yang mau lu ambil atau yang mau lu kasih nanti abis itu lu tinggal kasih aja lu tap aja karakternya gitu ya oh iya untuk game ini kalau gak salah untuk game ini begitu lu reset hp nya atau lu uninstall game nya game nya bakal hilang save datanya karena game ini gak nyimpen kayaknya sih ya kayaknya game ini tuh gak nyimpen gak nyimpen ke google play atau ke penyimpanan awan lain gitu ya karena kemarin sempet ada yang ya ini kepake acara ke ini lagi sempet ada yang bilang gue ngeliat di di salah satu ini yang komentar gue lupa di video yang mana kalau gak salah video tentang ini juga game ini dia bilang kalau misalkan bang game ini ternyata gak bisa ke save secara otomatis iya jadi kalau lu misalkan ganti hp ganti device atau ganti game sempet game ini maksudnya game ini sempet lu uninstall game ini bakalan hilang dari hp lu secara permanen jadi kalau lu main lagi dan install lagi game ini lu bakal ngulang dari 0 gitu ya tapi gue gak tau mungkin itu yang download gratisan atau download bajakannya dari google gue gak tau kalau emang lu download secara bayar di ini ya di apa namanya di google playstore atau appstore karena kalau misalkan dari google emang gak bakalan bisa kesimpen kalau yang lain gak tau ya oke oke gue rasa gitu aja untuk episode besok dan part ke sebelah kali ini mungkin sedikit pendek karena hari ini kita cuma bakal cuma ngebangun rumah dari si si rio gak salah tadi apa kirio namanya gue lupa namanya siapa tadi sama kita nyelesaikan event dari si ini siapa gusmity kita nyelesaikan event dari si gus dan kita berhasil ngedapetin tomato seeds dan otomatis besok di part besok gue bakalan ngebangun gue bakalan langsung ngebangun inian apa namanya apa itu kandang kandang hewan gue gak tau mau ngebangun kandang ayam dulu atau kandang buat sapi domba dan lain-lain gitu ya tapi kayaknya bakal bareng dulu baru kandang ayam oke gue rasa gitu aja untuk part kali ini kalau masih pengen banyak yang mau tanyain lu bisa drop komen di bawah nanti bakal gue bales dan gue bacain di komentar dan kalau emang mau join room discord silahkan klik link yang ada di deskripsi nanti bakal langsung masuk ke room discord gue dan jangan lupa juga buat like serang subscribe thank you selamat menikmati